Ya saudara, langsung saya akan ajak Anda ke lokasi tabrakan kereta di Persimpangan Madukoro, Semarang Barat. Sudah ada Ali Mustakfirin di sana. Ali, selama siang saya lihat barusan di sana kereta sudah lewat, jalur kereta sudah bisa dipakai lagi. Namun karena ini hari libur, banyak sekali warga yang datang ke sana. Apakah masih ramai sampai siang ini? Ya, Hanum dan saudara dapat saya laporkan. Ini nanti saya tunjukkan untuk kondisi rel kereta api, namun sebelum saya menuju ke sana, ini dapat saya laporkan, ini masih banyak warga atau warga Kota Semarang yang masih melihat bagaimana sih ingin tahu tentang kondisi terkini. Apa namanya, kejadian tadi malam pada kondisi siang hari ini, bagaimana ini masih banyak warga yang melihat. Dan ini Hanum dan saudara, pada siang hari ini ada puluhan petugas dari PT KAI 4 Semarang Yang baru mengerjakan konstruksi di bawah jembatan maupun di atas jembatan. Ali, apakah polisi sudah selesai melakukan olah TKP? Apa hasilnya? Ya, Hanum dapat saya informasikan, tadi sekitar jam 10 pagi, tapi yang kepolisian ini melakukan, 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 meng worthwhile asiden analisis dari delantas, datang melakukan penrendikian di lokasi tabelkan ke Jakarta api dan truk, dengan terkoordinasi bersama PT KAI dalam 4 Semarang, dengan harapan dapat mengukap secara detail apa yang sebenarnya, menyebabkan peristiwa pesertaan dan kemudian pada pesertaan di malam itu hasilnya sendiri belum diketahui namun nantinya kalau sudah hasil penjadikan diketahui saya langsung memberikan saudara Baik, Ali terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali, Ali Mustafiri melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tegah